yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen sekelebat info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini pukul 7 lebih 30 menit guys di tanggal 18 Januari 2023 dan tidak lupa kita ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin hari ini masih di perjalanan ya hati-hati di jalan patuhi rambu-rambu lintas dan kita juga tidak lupa ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin ada di keramaian ya jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan guys Oke dan kita langsung aja untuk update Global ketemu ketemu hari ini diawali dengan merah ya tapi enggak papa tipis banget guys di 0,44 persen untuk perkembangannya kemudian untuk Bitcoin juga mengalami penurunan meskipun tipis banget di 0,10 persen dalam waktu satu jam ini ya tapi kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini sebenarnya enggak ada perubahan yang signifikan ya masih di 0,45 guys untuk perubahannya tipis banget ya kemudian ethereum juga tipis banget guys perubahnya dalam waktu 24 jam di 0,68 persen BNB juga sama di 0,59 persen ya SRP juga 0,30 persen jadi rata-rata kalau kita lihat di sini atau perubahannya dalam waktu 24 jam ini tidak terlalu signifikan ya bahkan hampir sebagian besar kalau kita lihat di sini perubahannya antara 0-1 persen aja guys ini cukup bagus banget ya untuk perkembangannya dan kita lihat ya untuk perkembangan dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chat di sini ya seperti yang saya bilang kemarin kemudian besar nanti akan terjadi sideway dulu di sini guys karena market juga masih menunggu perkembangan terbaru dari fundamental yang ada ya khususnya untuk market secara makro dan kemungkinan kemungkinan kalau kita lihat dari hasil CPI kemarin ada beberapa pendapat dari analis yang bilang kemudian nanti akan ada kenaikan untuk suku bunga the fat lagi ya kemudian besar ada di sekitar 0,25 basis point jadi ada efek untuk penurunan lagi yang untuk Bitcoin ini di saat pelusuran ataupun perilisan dari data meeting FOMC kalau nggak salah di tanggal 1 Februari mendatang Indonesia jadi kemudian nanti sampai tanggal 1 Februari kalau tidak ada berita ataupun sentimen yang negatif ya ataupun positif yang berubah dengan Bitcoin ini pada khususnya ya kemudian harga nanti akan saya itu aja di sini guys di sekitaran harga atau di area ungu ini guys jadi nanti akan turun naik turun naik aja sampai data FOMC keluar dan kemudian nanti akan turun dulu setelah FOMC keluar ya dengan target kemudian besar ada di harga Rp20.100an atau bisa turun sampai di harga Rp19.000 ya jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah ketinggalan kemarin ya untuk kenaikan Bitcoin kalian bisa pending order by di area-area yang tadi ya karena itu merupakan titik support yang cukup kuat dan area tersebut bisa kalian sebagai titik-titik untuk DCA guys Oke kita nanti akan update lagi untuk perkembangan harga Bitcoin dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya kita lansir dari Bitcoin is cash dan disini diinformasikan bahwa ya Binance ini sudah melakukan burning untuk koin BNB nya ya senilai 620 juta dollar dan rali besar-besaran ini akan mengikuti biasanya guys tapi kalau kita lihat dari grafiknya ya sepertinya tidak terlihat adanya perubahan ataupun pergerakan yang cukup signifikan dan memang sih sebenarnya kalau kita lihat sebelum terjadinya burning ini biasanya kan perilaku pasar itu akan membeli dulu ya akumulasi dulu sebelum news itu rilis guys jadi buy on rumor sell on the news nah disini sebelum terjadinya burning sempat naik cukup signifikan tapi habis itu turun lagi guys ya jadi tidak selalu ya jika suatu koin itu adanya burning itu belum tentu akan mendongkrak harganya cukup tinggi guys karena masih banyak faktor banget guys yang terjadi situ bisa saja yang dibakar itu adalah gas fee dari blockchain Binance dimana gas punya akan menggunakan BNB otomatis dari semua transaksi yang ada di blockchain BNB itu akan menggunakan gas fee BNB dan BNB yang menjadi gas fee bisa dijadikan sebagai aset burning nya jadi tidak terlalu berpengaruh gitu guys ya ini terlihat dari harga BNB yang tidak terlalu signifikan ya untuk perubahan atau efek dari burning kemarin Oke kita baca dulu informasinya jadi BNN menyelesaikan putaran pembakaran ke-22 menghapus sekitar 2064 juta token BNB ya dari peredaran pembakaran token besar-besaran sejumlah 620 juta dolar ini menurut harga pada saat pembakaran melalui transaksi pembakaran terprogram ini BNB bertujuan untuk mengurangi pasokan BNB yang beredar menjadi 100 juta ya melalui sistem pembakaran otomatis jadi dari total BNB yang dibakar ya sekitar 7,1 juta BNB dikeluarkan dari peredaran melalui program pionir burn mereka beberapa pengguna memuji langkah tersebut jadi Twitter dan membandingkan BNB dengan aksi harga Bitcoin pada tanggal 17 Januari pukul 13 lebih 19 ya lebih dari 2 juta token BNB dibakar guys dan perusahaan membagikan data tentang acara ini di situs webnya setelah pembakaran selesai pasokan koin BNB yang beredar saat ini adalah di 157 juta 904.427 BNB guys mengikuti mekanisme deflasi membakaran token BNB dapat membantu menaikkan harga dan meningkatkan nilai pasar token hingga saat ini BNB telah berhasil membakar lebih dari 44 juta token guys Wow banyak banget ya kemudian pertanyaannya apa itu sistem pembakaran otomatis guys jadi BNB di auto burn adalah protokol triwulan yang digunakan untuk membakar jumlah BNB yang ditentukan sambil menawarkan transparansi dan predik stabilitas yang lebih besar ya kepada komunitas BNB ketika pasokan yang benar mencapai 100 juta token BNB maka sistem auto burn akan berhenti mekanisme ini menggantikan mekanisme percepatan pembakaran triwulanan BNB sebelumnya yang berlangsung hingga putaran burn ke-17 menentukan berapa banyak koin yang akan dikeluarkan dari peredaran tergantung pada perhitungan otomatis on-chain sitem memperhitungkan harga BNB pada saat pembakaran sebelum pembakaran jika harga rendah maka jumlah pembakaran akan lebih tinggi untuk menjaga dinamika penawaran dan permintaan melalui pengumuman resminya penen berbagi bahwa baik objektif dan dapat diverifikasi independen dari pendapatan yang dihasilkan di BNB sentral exchange melalui penggunaan BNB kemudian pertanyaannya Apakah harga BNB melonjak setelah terbakar atau pembakaran ini guys bekerja dengan prinsip ketika pasokan aset berkurang harganya cenderung meningkat pada saat pembakaran token ada lebih sedikit jumlah token yang tersedia di pasar setelah transaksi pembakaran terakhir harga BNB meningkat yang diperkirakan akan terjadi kali ini guys namun tren menarik lainnya muncul dalam bentuk penurunan volume perdagangan sebesar 2% dan ini bisa berarti perdagang kehilangan minat pada Binance coin dan tidak ingin membeli atau berdagang di BNB guys seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys Oke jadi memang ya kalau menurut saya pribadi sistem burning kayak gini tuh diperlukan ya untuk menjaga kestabilan harga ataupun untuk mendongkrak harga suatu aset khususnya untuk crypto ini guys dan ini juga tidak dilakukan hanya oleh Binance ya beberapa koin juga melakukannya dengan sistem yang mungkin berbeda dan tujuannya tentu saja satu untuk meningkatkan harga dari Bitcoin itu dan juga untuk mengurangi supply ya jadi total pasokan koin tersebut bahkan untuk Shiba Inu itu ada suatu gerakan ya dari para Shiba Army yang secara mandiri ya untuk membakar token Shiba Inu mereka dengan cara mentransfer token Shiba Inu mereka ke Wallet pribadi guys dengan tujuan yang sama ya untuk mengurangi supply dan meningkatkan harga token Shiba Inu guys Oke kita lanjut untuk informasi berikutnya masih ya dari Bitcoin is dan disini diinformasikan bahwa Arab Saudi guys ini akan segera menerima mata uang non-dolar untuk minyak wah ini menarik ya nah pertanyaannya apakah Bitcoin ini akan juga termasuk guys nah ini keren nih jadi menurut laporan pengekspor minyak terbesar di dunia Arab Saudi ini mungkin akan memukul supremasi dolar guys untuk kepentingan Bitcoin dan mata uang global lainnya selama forum ekonomi dunia atau wif di Davos Menteri keuangan negara itu Muhammad al-jadan mengisyaratkan kemungkinan menerima mata uang non-dolar ya untuk perdagangan minyak sejak tahun 1970-an Arab Saudi telah sepakat ya untuk menetapkan harga minyaknya dalam dolar Amerika Serikat memberikan mata uang ini dan negaranya keuntungan atas dunia sistem ini dikenal sebagai petrodollar dan ini adalah bagian dari mesin yang mendukung status mata uang cadangan global dollar guys New World Order atau satana dunia baru apa peran Bitcoin di dalamnya al-jadan mengklaim Arab Saudi terbuka ya untuk meninjau kembali perjanjian ini karena memperkuat hubungannya dengan importer minyak terbesar di dunia dan saingan Amerika Serikat yaitu Cina selama wif pejabat pemerintah menyatakan hal tersebut dan membuka kotak Pandora yang dapat mempengaruhi pasar untuk tahun-tahun mendatang tidak ada masalah dengan membahas bagaimana kita menyelesaikan pengaturan perdagangan kita dan apakah itu dalam dolar Amerika Serikat apakah itu euro apakah itu tutorial Saudi saya tidak berpikir ya kita melambekan tangan atau mengesampingkan diskusi apapun yang akan membantu meningkatkan perdagangan di seluruh dunia guys pernyataan dari al-jadan menurut laporan tersebut ya China bergerak untuk mempercepat pergeseran status mata uang global dollar Amerika Serikat ya dan raksasa Asia ini menawarkan akses kepada mitranya ke Shanghai Petroleum dan juga natural gas exchange sebuah platform yang beroperasi dengan Yuan China pada tahun 2022 sistem petrodollar dipertanyakan ya oleh Arthur Hayes sebagai pendiri bursa crypto bitmax perlaporan dari situs web saudara kami yaitu news Bitcoin Hayes percaya ya bahwa sistem ini terancam oleh sanksi yang dijatuhkan oleh komunitas internasional terhadap Rusia pendiri bitmax mengatakan pada tahun 2022 bahwa sekarang tambahkan berita bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk menerima Yuan alih-alih dollar untuk minyak China dan anda memiliki akselerator untuk lebih banyak masalah ekonomi dan ketidakpastian pasar selain itu sistem petrodollar terancam ya oleh China dan sekutunya yang mencoba mendapatkan pengaruh perdagangan dan merusak sistem multi dekade dalam skenario baru-baru ini negara-negara akan mencari mata uang netral ya seperti emas dan Bitcoin karena dollar kehilangan kekuatannya kata bahas aset cadangan netral baru yang sama yakni adalah emas akan digunakan ya untuk memfasilitasi perdagangan global dalam energi dan bahan makanan dari sudut pandang filosofis bank sentral dan penguasa menghargai nilai emas tetapi tidak dengan Bitcoin Bitcoin berusia kurang dari dua dekade guys tetapi jangan khawatir ketika emas berhasil begitu juga dengan Bitcoin katanya nah ini menarik ya dan kalau memang suatu saat nanti Arab Saudi ini benar-benar menerapkan apa yang dia inginkan di sini dengan mengganti atau membuat pilihan lain ya untuk transaksi minyaknya bisa menggunakan emas ataupun Bitcoin kedepannya ini akan bagus banget guys untuk perkembangan adopsi crypto dan tentu saja ini akan buruk untuk perkembangan dari dollar itu sendiri ya karena Arab Saudi ini juga merupakan salah satu negara pengekspor minyak yang terbesar guys Oke jadi kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa kita lanjutkan informasi berikutnya kita lanjut ya dari harian si crypto dan disini informasikan bahwa blockchain Polygon ini berhasil menyelesaikan hardfrog nya ya dengan tujuan peningkatan kinerjanya karena metik menargetkan harga tertinggi di $2 guys jadi hardfrog yang sangat diantisipasi yang bertujuan ya untuk meningkatkan kinerja Polygon ini ditayangkan hari ini guys di blok 38.189.056 menghasilkan gelombang optimisme diantara komunitas metik sebelumnya hari ini tim dibalik protokol pensekalaan layer 2 etherium mengkonfirmasi ya bahwa hardfrog akan berjalan sesuai jadwal mencatat bahwa tidak ada tindakan yang diperlukan dari pedagang metik karena akan dipicu secara otomatis upgrade yang dijuluki Polygon Deliverg berupaya mencapai dua tujuan guys yang pertama mengurangi lonjakan gas gas selama transaksi dan juga meningkatkan finalitas transaksi dengan mengurangi reorganisasi rantai atau reorg dalam sebuah blok minggu lalu tim Polygon mencatat bahwa peningkatan akan mengubah biaya dasar dari 8 menjadi 16 guys dan biaya dasar adalah gas minimum yang diperlukan agar transaksi dimasukkan ke dalam blok baru meskipun harga gas biasanya berhasil sebagian besar waktu ketika rantai mengalami permintaan tinggi biaya gas dasar mungkin mengalami lonjakan eksponensial menurut tim harapannya adalah bahwa tingkat perubahan biaya gas dasar akan turun menjadi 6,25 persen dari 12,5 persen saat ini guys untuk meredakan fluktuasi harga gas yang parah dan sementara gas masih akan meningkat selama permintaan yang tinggi ini ya itu akan lebih sejalan dengan bagaimana dinamika gas etherium bekerja sekarang guys dan tim mencatat menambahkan juga tujuannya adalah untuk memuluskan lonjakan dan memastikan pengalaman yang lebih mulus saat berinteraksi dengan rantainya guys mengenai tujuan kedua dari peringkatan ini tim mencatat bahwa pengalaman rantai ulang akan mengurangi panjang sprint dari 64 menjadi 16 blok saja guys akibatnya produsen blok tunggal akan dapat menghasilkan blok secara terus-menerus dalam waktu yang jauh lebih singkat ya sekitar 35 detik jauh lebih sedikit dari waktu saat ini sekitar 128 detik guys blockchain polygon pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 untuk menawarkan solusi penskalaan yang sangat dibutuhkan untuk etherium sejak saat itu pengguna dan pengembang telah menikmati trukput yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dengan lebih dari 2,3 miliar transaksi sedang diproses lebih dari 203 juta alamat unik telah terdaftar di polygon dengan ribuan aplikasi terdesentrisasi atau depth termasuk beberapa proyek web 3 terbesar seperti unisweb dan juga AAV yang dibangun diatasnya guys dengan demikian peningkatan yang akan datang adalah salah satu langkah yang lebih cepat ya dalam peningkatan kinerja dan prediktibilitas rantai sementara itu token metik sebagai token asli untuk polygon belum membuat langkah kolosal ya setelah peningkatan ini dan aset crypto ini diperkirakan akan terus naik menuju $2 ya setelah melonjak lebih dari 20% dalam tujuh hari terakhir pada waktu pers aset crypto diperkirakan pada $1,02 naik 0,74 persen ya dalam 24 jam terakhir menurut data dari coinmarketcap dan ini keren banget ya untuk polygon ini sebagai pencalaan layer 2 dari etherium guys dan polikon ini menurut saya adalah aset yang sangat potensial banget guys selain arbitrum dan juga optimisme ataupun layer 2 yang lain ya dari etherium ada boba ada yang yang lain juga ya banyak sebenarnya dan tentu saja polikon ini sudah memiliki komunitas yang cukup besar banget guys artinya dari segi komunitasnya udah besar berarti potensi untuk kedepannya ini sangat bagus banget dan sudah banyak ekosistem ataupun digital apps yang dibangun di jaringan metik ini guys Oke jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya mumpung upgrade yang sudah selesai ini belum menunjukkan efeknya terhadap harga poligon jadi kalian bisa serok bawah dulu atau kalian bisa bisa menunggu untuk koreksi dulu ya karena juga kalau kita lihat dari grafiknya ini sudah overbought ya pasti ada tekanan jual nantinya apalagi untuk data FOMC yang akan rilis jadi kalian tunggu untuk koreksi dulu kalau sudah koreksi kalian tentukan dimana harga yang bagus atau support support yang bagus untuk bisa masuk ke poligon ini guys atau untuk akumulasi Oke next info kita lansir dari harian Sky News dan disini dihormatikan bahwa Microsoft guys ini akan memangkas ribuan pekerjaan dalam pemusnahan terbaru ya oleh raksasa teknologi ini guys Wow ini perintah yang cukup ramai ya jadi Microsoft ini sedang menyelesaikan rencana untuk menjadi raksasa teknologi terbaru yang mengurangi tenaga kerjanya ya selama perlambatan ekonomi global ini ini berdasarkan laporan dari Sky News Microsoft sedang bersiap untuk memangkas ribuan pekerjanya ya dalam langkah terbaru oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia untuk mengurangi tenaga kerjanya adalah menghadapi perlambatan ekonomi yang secara global ini guys Sky News telah mengetahui bahwa raksasa perangkat lunak Amerika cekat itu dapat mengumumkan rencana untuk memusnahkan sejumlah besar jabatan di seluruh dunia dalam hitungan hari Microsoft yang mempekerjakan lebih dari 220.000 orang ini termasuk 6000 orang di Inggris dikatakan sedang mempertimbangkan untuk memangkas sekitar 5% guys dari tenaga kerjanya yang jika akurat akan setara dengan sekitar 11.000 pekerjaan guys Wow banyak banget ya angka itu tidak dapat diverifikasi pada selasa malam dan seorang analis menyarankan bahwa Wall Street akan terkejut jika angkanya tidak lebih tinggi dari itu juga tidak jelas apakah atau berapa banyak posisi yang berbasis di Inggris yang mungkin terpengaruh perusahaan yang telah menempatkan taruhan besar ya pada pertumbuhan komputasi awan atau cloud dan sekarang memiliki nilai pasar sekitar 1,78 triliun dolar akan melaporkan pendapatan kuatral kedua ya minggu depan ini jika sudah final maka pengumuman tentang pengurangan jumlah karyawan kemudian akan muncul ya sebelum Satya Nadella sebagai ketua dan kepala eksekutif Microsoft memberikan informasi terbaru kepada para investor tentang kinerja keuangannya pada tanggal 24 Januari nanti dalam beberapa minggu terakhir ini ya banyak perusahaan teknologi besar telah menggunakan kapak dengan Amazon mengungkapkan rencana bulan ini untuk memangkas 18.000 karyawannya guys atau sekitar 6% dari tenaga kerjanya Salesforce sebagai penyedia perangkat lunak laut juga mengatakan akan memangkas 8.000 karyawannya sementara Meta sebagai pemilik Facebook juga mengurangi tenaga kerjanya ya sekitar 11.000 karyawan guys semakin parah aja ya perusahaan-perusahaan teknologi besar telah dipaksa untuk menanggapi tanda-tanda perlambatan ekonomi global dengan banyak yang telah merekrut puluhan ribu karyawan tambahan selama pandemi di bawah kepemilikan Elon Musk Twitter juga telah bergerak untuk memangkas ribuan pekerjanya sementara sekitar 6.000 pekerja ini juga telah pergi dari produsen komputer pribadi ya yaitu HP guys Microsoft memberingatkan pada bulan Oktober tentang perlambatan dalam bisnis komputasi awan atau cloud computing bisnis ini ya sebuah pengakuan bahwa pelanggan korporat utama mengevaluasi kembali untuk pengeluaran sebagai tanggapan terhadap tantangan ekonomi di dunia yang menghadapi peningkatan headwinds teknologi digital adalah penarik utama kata Nandela pada bulan Oktober kemarin dalam lingkungan ini kami fokus untuk membantu pelanggan kami melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit atau sambil berinvestasi di area pertumbuhan sekuler dan mengelola struktur biaya kami dengan cara yang disiplin perusahaan ini telah bertransformasi ya dibawah kepemimpinan Nandela meskipun pendapatannya terhambat oleh kekuatan dolar ya dalam beberapa kuartal terakhir perusahaan ini juga berjuang melawan regulator untuk mendapatkan persetujuan pengembali alian Activision Blizzard sebagai pembuat game call of duty senilai 56 miliar pon volkland bulan lalu Microsoft juga mengejutkan ya para investor dengan dengan mengakusisi saham senilai 1,5 miliar volkland ponseling dan dimiliki bursa efek London sebagai bagian dari kemitraan komputasi awan jangka panjang guys Microsoft berharap ya untuk menghasilkan pendapatan sebesar 5 miliar dolar selama masa aliansi ini menjelang pendapatannya minggu depan saham Microsoft diturunkan peringkatnya ya menjadi peringkat jual oleh para analis di Guggenheim yang berpendapat bahwa angka-angka tersebut mungkin mengecewakan para investor guys meskipun sebagian besar Microsoft investor melihat Microsoft sebagai bisnis yang besar ya yang stabil yang dapat menghadapi badai apapun Microsoft tetap memiliki kerentanan ya dan beberapa diantaranya dapat diperburuk oleh perlambatan ekonomi secara makro ini guys tulis laporan dari mereka ini menarik ya guys kalau kita lihat perkembangan saat ini banyak banget brand-brand besar yang melakukan pemangkasan untuk karyawannya ya guys dan itu sebenarnya hal yang wajar karena kalau melihat ekonomi secara makro saat ini mau tidak mau mereka harus melakukan perambingan guys karena kalau tidak maka bisa saja mereka itu bangkrut ya dan tentu saja ini buruk ya kalau ini terus berlarut-larut dan tentu saja ini adalah efek domino dari perseteruan antara Rusia dan juga Ukraina karena efeknya itu tidak hanya pada dua negara itu itu saja ya tapi hampir semua negara itu terkena efeknya karena banyak hal atau banyak bidang yang saling berkaitan ya kalau salah satu atau beberapa itu terkena imbasnya guys jadi efeknya akan menyeluruh dan ini sudah terlihat ya dari brand-brand besar yang juga ikut-ikutan memangkas atau merampingkan tenaga kerjanya guys Oke nah menurut kalian Bagaimana Apakah kalian masih optimis dan perkembangan market setara makro ini guys kalian bisa tulis di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace